Bismillahirrahmanirrahim Sehingga meningkatkan daya dorong, daya suai dan daya tahannya Ini sangat penting karena pemuda dalam Islam itu adalah andalan terdepan Dimana Nabi Muhammad SAW menikibkan nasib umatnya Dan memberikan peran yang sangat besar kepada pemuda Seorang pemuda usama bin Zahid diberikan kepercayaan untuk memimpin keperangan Meskipun umurnya baru 18 tahun Dan dalam sejarah perjuangan kita banyak sekali pemuda-pemuda yang memimpin revolusi Memimpin perjuangan, misalnya kita bisa melihat Tung Tomo dan lain sebagainya Ini merupakan gambaran dalam Islam, dalam sejarah Indonesia Pemuda bukanlah anak bawang tetapi pemuda merupakan generasi yang sangat diandalkan Meningkatnya kualitas pemuda muslim berarti kepemimpinan Indonesia dalam 20 hingga 30 tahun mendatang Akan lebih baik apabila sebaliknya apabila kualitas pemuda sekarang ini melemah Maka otomatis kepemimpinan umat Islam di Indonesia dalam kurun 20 hingga 30 tahun ke depan akan melemah juga Demikian berlain pengaduan daya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh